Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah warga kampung Mualaf Dulu menganut animisme Kini memeluk agama Islam Para warga yang mendiami perkampungan Mualaf Darussalam Di Dusun Beteng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan Dulunya adalah penganut kepercayaan Aluk Tudolu Suku Toraja Aluk Tudolu adalah agama leluhur nenek moyang suku Toraja Yang hingga saat ini masih dipraktikan oleh sebagian masyarakat Toraja Aluk Tudolu adalah kepercayaan animisme tua Dalam perkembangannya Aluk Tudolu banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidu, konfosius, dan agama Hindu Tapi beda dengan keadaan yang sekarang Kebanyakan masyarakat disitu juga memeluk agama Islam Dan jadi Mualaf Untuk menjadi seorang Mualaf Seseorang bisa meminta bantuan kepada ustaz atau para ulama Agar diberikan tuntunan dengan cara-cara masuk Islam Pada umumnya Untuk menjadi seorang Mualaf Hanya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Iaitu Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhhadu anna muhammad rasulullah Yang artinya Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu putusan Allah Guntur seorang yang ditekohkan warga di kampung Mualaf itu Mengisahkan Awal mula sehingga dia bersama istri dan anak-anaknya Serta warga lainnya bisa tinggal di lokasi yang bersebelahan langsung dengan sungai kecil itu Dia menyebutkan Atas jasa ustaz Farid Yang merupakan pemilik yayasan Darussalam Beberapa lahan bisa dibebaskan dan ditempati oleh para Mualaf Setelah ada lahan yang siap digunakan Guntur kemudian mencarikan dana lagi untuk pengadaan bangunan rumah panggung Kalau semua sudah siap Baru kami panggil lagi saudara kami untuk bisa berkumpul di tempat ini Ujarnya Di wilayah Makula Sebutan kebanyakan orang untuk kawasan pergunungan tersebut Memang terdapat beberapa titik yang ditinggali para Mualaf Sehingga kehidupan mereka terpisah dan berjarak Perkampungan Mualaf Darussalam terbilang maju Karena sarana dan prasarana cukup memadai Yang merupakan donasi dari sejumlah lembaga kemanusiaan Ataupun organisasi masyarakat yang sering datang ke permungkinan itu Kendati demikian Guntur menyampaikan Jika warga masih membutuhkan akses layanan kesehatan Pendidikan Dan juga bimbingan kerohanian Mengingat mereka Adalah para Mualaf yang baru memeluk Islam Wallahu aklam bisawab